yang kami hormati Bapak Bapak Daudus Usman beserta istri dan seluruh keluarga besar beliau yang kami hormati Bapak Azwir yang datang dari Padang Benerbang jadi berangkat ke sini hari apa rencana padang hari apa belum tahu jadi banyak gadis-gadis padang itu kalau kuning mau di TV-TV di Youtube-Youtube belakang kalau tapi kalau gak kati yang kau sil saya yakinkan hari ini alam kebanyaknya budak-budak padang nangis kau kawin hari ini coba kau besikan dengan Bapak berapa cewek kau sebelum ketemu Elsa ini banyak di kom 49 Elsa ini kau silah tak kalah dia dia di batu radio sini berapa banyak dari seberang sana tadi ku jingung ada belanang-lanang duduk menunggap ay pak Elsa kawin berapa banyak Elsa coba besi kata Bapak banyaklah Elsa 5-1 jangan pasangin nomor oke kamu pasangin nomor nah oleh karena itu kalian tidak berjodoh dengan anakku saya Allah subhanahu wa ta'ala ngomong masalah jodoh dengan kalimat subhanallah yang menjadikan kamu berpasangan artinya pasangan itu rahasia Allah boleh orang tua ngomong sama anaknya nak nanti kau berpasangan sama si Anu cari yang sudah mantap kerjanya cari yang agamanya yang bagus cari yang dia udah donakan boleh orang tua seperti itu tapi tidak boleh orang tua nah kau harus kahwin sama si Anu kalau kau udah kahwin sama si Anu umat akan munuh diri uji buddha itu dalam hatinya lagu lama malah tua juga munuh diri ini maknya mana nah oleh karena itu Bapak Ibu hadirin rahimahullah ini sudah kita saksikan satu dari padang satu dari batu radio walaupun si Elsa ini masih keturunan padang dan lemak berlaki dengan umat padang itu Elsa cepat berduin jingatlah cara dia buka rumah makan pagi sore tidak legor dia nyari duit pagi sore dia buka rumah makan siang malam tidak legor dia buka siang malam tu nak nyari duit buah buka rumah makan begadang tidak tidur-tidur nyari duit itu hebatnya orang padang itu Pak maka di sikol orang padang ikol ya mah ikol lah Pak awak tak bisa masuk padang Pak tapi sitik-sitik bisa sikol dua tiga nah itulah Pak nah jadi kalau Bapak makan di sini ada warung padang Bapak masuk Pak omong kalau saya orang padang insya Allah masih bayar itulah Pak buangnya mau di rumah makan mundo kandung lagi masih bayar nah itulah anakku sayang jadi kalian dipertemukan oleh Allah cinta kalian dari Allah banyak orang-orang naik kereta tapi begitu kau bertemu dengan Elsa lagu kami akhirnya kau jatuh cinta sama Allah coba aslam kau jingat pada kakek dulu oi budak ini kerjanya dia ini yang kanji belum ku suruh jingat lagi jingat dulu minta maaf ibu-ibu apa-apa dari padang ya kita nyantai weh ya gak usah nak tegangi kau ya ini baru sengatmu belah juga ya daik kalau kamu udah tahan buk makalah makalah nah oleh karena itu Bapak ibu hadirin dan anakku berdua harus kau sadari karena kalimat yang kau pakai waktunya namun nyomu menyatakan Elsa sebagai istrimu kalimatnya adalah apa asyadu anda ilah adir lelah wa asyadu anda Muhammad al-Rasulullah kau beristikbar kepada Allah dan kau terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut harus Allah bergetar anakku sayang misakon walizo kalimat itu adalah ikatan yang kuat maka kalimat misakon walizo dalam Al-Quran cuma tiga kata pertama saat Rasulullah mengikat perjanjian dengan orang kafir-kapir Qurais yang kedua yang itu saat yang namunnya seorang laki-laki mengambil haknya untuk menjadikan yang namunnya perempuan itu menjadi istrinya kepada bapaknya dengan kalimat itu nah oleh karena itu jago kesukian pernikahan kalian itu yang pertama yang namun kaku yang namun kaku namun kaku itu yo ikan yang kedua jangan lupa dengan ayah ibu ayah ibu datang kesini daripada kau mau kosenya bukan macam kau ayah ibu kau tahu kau muntuh kau jimut yang kau duduk ini Elsa ini bukan punya ayah ibu Nyiwo akulah dengar dari beliau tadi 4 juta cepak on cam itu pecahnya banyak setengah main itu 2 juta sengah kau jimut tipangan ini berapa tipang ini ini korsi di siwo yang berapa siwanya enggak tahu penceramah ini pak saya enggak kalau saya enggak 20 juta enggak iya bu saya ini penceramah termahal disini bu maka itu ketepuk kakek bapak ini nanya sama bisa dikigil nanya apa jadi artinya kenapa Allah Allah kata ke dalam Al-Quran anakku saya bersyukur sama Allah terima kasih dengan aku ceramah dia berdua bersyukur sama Allah terima kasih dengan dengan mungkuh tidak terjadi pegawai kereta api saya al-Quran kalau tidak karena sebelah kiri kalau tidak kalau tidak kalau tidak diperihar oleh kiri jadi benar yang dikatakan Rasulullah ridhollahu fi ridho walidain subthollahu fi subtholl ridho Allah ada sama ridho mungkuh murkonya Allah ada sama murkonya mungkuh saya pastikan kau kaki hidup di batu rajo ayah ibu kaki yang namun di padang ibu memang kesini kaki mungkin agak lama dia kesini kau tak sama dengan laki kau badan kecil makan jangan itu orang tua kau paham kau baca malam kau minta artikel dengan piningan ini baca nya waw itu ibu ibu datang ke sini 10% yang kereta api yang mau bawa kata sampah kalau digabung kejuan berapa hargonnya paling murah seribu baca kau umat bapak yang namanya ibu datang kesini kawan kawannya ibu lurah tidak kado yang paling tidak dengan waw yang ini ibu ibu tadi kejapnya muda-muda mau duit kalau dia menjau 200 kali 20 2 juta paham tak oh yang saya ini yang penting pengantin ini mengerti bahwa hidup mereka ini bukan dewaan hidup mereka ini di bawah kendali Allah maka bini yang ada di samping lagi yang ada di samping itu anugerah dari Allah sukses hidup kau hebat hidup kau karena kau tidak merupakan Allah walaupun di kereta aslam pacat sholat walaupun di rumah pacat doakan ya Allah lakiku bergali jangan sampai ya Allah dia kepincut ya Allah lakiku bergali ya Allah itu kau doakan begitu juga dengan untuk aslam sering dengan mama apa 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 aku indah balik tahun ini aku sibuk sama ya oh ya pasok padang cukup udah ditampai ujung kalau sibuk sibuk iya 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 padang dayo iya sibuk dibuat makan makuang iya iya kata kata Allah ada sama orang tua kata Rasulullah jadi ada sama orang tua kalian menikah kalian dengan izin Allah jangan lupakan Allah menikah kalian orang tua kalau tidak dibestul oleh ayah sama ibu aslam demi Allah tidak mungkin mereka datang jauh-jauh dari padang kesini maka jangan sampai kau merupakan kedua orang tua kalian di padang itu terkenal apa maliyah kundang anak kudang ya wa'ang kacat ceritanya tidak usah diulang-ulang lagi oleh karena itu anak anak aslam jangan kau jadi maliyah si kundang mudah-mudahan Allah ridho dengan pernikahan kalian ingat omongan bapak tidak lama bapak menjut tahu cuma dua itu masuk dalam hati dan perasaan kalian bismillah dengan doa kami semua bismillah imaj reha wa mursaha inna rabbi la furor bapak aku pikir itu nasihat kita sama pengantin mudah-mudahan Allah ridho dengan pernikahan mereka dan insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala bagi kita yang hadir disini amin ya rabbal alamin demikian dan sekian kepada bapak ibu minta maaf pada Allah bila itu berhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa lamin salatuh wa lamin wa lamin wa lamin wa lamin wa lamin wa sallim wa radhi allahu wa ta'ala an saadatina ashabi sayyidina rasul illahi ajma'in a'udh billahi min asshaytani radeeem bismillah irrahman irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sulaatu wa salamu ala asraf anbiya wa lursahin sayyidina wa habibina wa maulana muhammali wa ala alihi wa sahbih ajma'in allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadi wa ala alim muhammad allahumma anfir lana tunubana wa liwalidaina wa rahmuhumma kama rabbayana sagira wa lijami muslimina walmusliman walmuminina walmuminan al-akhya minhum al-awwal innaka ala kul ishay al-kabir allahumma anta salam wa minkas salam wa ilayka ya'udh salam wahayina rabbana bis salam wa nafususun salamatan wa sehatan wa afiyatan ilanan aslam bin azwir wa ananda elsa binti firdausi usman birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah hari ini kami menyaksikan satu lagi kekuasaanmu menyandikan dua insanmu yang ada di hadapan kami berkahi pernikahan mereka ya Allah rahmati pernikahan mereka ya Rahman lindungi pernikahan mereka ya Rabbul alamin berikan mereka keturunan yang sore dan sore yang selalu beribadah kepadamu menjalankan sunnah rasulmu berbakti kepada kedua orang tuanya berpunah bagi bangsa negara ulul bagi agama mereka ya Allah jadikan pertemuan kami pada siang hari ini membawa barokah membawa manfaat dan menjadi pahala amal sore kami dan jadikan pepisaan kami nanti pepisaan yang penuh ramah penuh ampunan dan penuh dengan keselamatan sehingga kami bisa pulang ke rumah kami masing-masing dengan tidak ada kekurangan suatu apapun di bawah lindungan dan rahmatmu ya Rabbana alamin Rabbana hablanamin azwajina mazurriyatina qurata a'yun wajalna lilmutaqina imama Rabbana atina fidunya hasanah wabilakhir dihasanah tawakina azabannar wa sallallahu assalamualaih walhamdulillah i rabbin alamin takabban allah minkum ibadah 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 ibadah